Mari kita mulai dengan nikotin Nikotin adalah zat yang sangat adiktif dalam rokok yang menyebabkan pembuluh darah kita menyempit Bayangkan selang air yang ditekan, tentu air sulit mengalir bukan? Hal yang sama juga terjadi pada darah kita Pembuluh darah yang menyempit ini meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja lebih keras Kondisi ini dikenal sebagai hipertensi Yang merupakan salah satu faktor risiko utama penyebab serangan jantung Selanjutnya kita punya tar dan karbon monoksida Kedua bahan kimia ini merusak tinding arteri kita Memicu pembentukan pak lemak yang disebut atherosclerosis Plak ini bisa menyumbat arteri kita dan menyebabkan serangan jantung Saat plak ini pecah, bisa terbentuk bekuan darah yang menyumbat aliran darah ke jantung Inilah yang menyebabkan serangan jantung mendadak dan seringkali berakibat patal Karbon monoksida dalam asap rokok menggantikan oksigen dalam darah kita Ini sangat berbahaya karena oksigen adalah bahan bakar utama yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama jantung Tanpa oksigen yang cukup, jaringan jantung bisa rusak dan menyebabkan serangan jantung Bayangkan mesin mobil yang kekurangan bahan bakar, lama-lama mesinnya akan rusak Merokok juga menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh kita Peradangan ini membuat darah kita lebih mudah membeku yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah Pembukaan darah yang berlebihan ini adalah salah satu alasan utama mengapa perokok memiliki risiko tinggi terkena serangan jantung Darah yang seharusnya mengalir dengan lancar justru membentuk bekuan yang berbahaya Tidak hanya itu, merokok juga merusak struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah Jantung kita harus bekerja lebih keras untuk memompah darah melalui pembuluh yang rusak Yang dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada jantung Dengan setiap hisapan, kamu membebani jantungmu dan membuatnya semakin rentan terhadap serangan jantung Kita juga harus mendengarkan cerita dari mereka yang telah merasakan dampak buruk dari merokok Banyak yang telah berhenti merokok dan merasakan perbedaan besar dalam kesehatan mereka Fakta menunjukkan bahwa berhenti merokok bisa mengurangi risiko serangan jantung secara signifikan dalam waktu setahun Ini adalah bukti nyata bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berhenti Jadi teman-teman sudah jelas bahwa merokok sangat berbahaya bagi jantung Menghindari rokok adalah langkah besar untuk menjaga kesehatan jantung kita Terima kasih sudah menonton Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video bermanfaat lainnya Terima kasih sudah menonton